Saya buka ya, selamat datang kembali. Pelaksanaan tes komputer asisten tes atau CAT CPNS oleh pemerintah diharapkan dapat mencaring para pegawai negeri yang berkomenten untuk melayani masyarakat dan menjalankan roda kepemerintahan baik dari kemampuan ilmu hingga keterampilan. Kepala UPT BKN Mataram baik Maptuhah menegaskan jika pemerintah berupaya agar mekanisme pelaksanaan tes CPNS tersebut adil dan transparan guna menghasilkan para aparatur yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dan memberikan kontribusi yang positif dalam kemajuan birokrasi. Selain itu dirinya berharap para CPNS dan masyarakat untuk tidak percaya dengan adanya calu-calu yang menjanjikan. Bisa meloloskan sebagai ASN mengingat pemerintah telah menetapkan pelaksanaan tes CPNS dengan mekanisme adil dan transparan. Kepada para peserta dan masyarakat, seluruh masyarakat sih bahwa pemerintah saat ini benar-benar berkomitmen untuk menjaring calon-calon aparatur sipil negara yang benar-benar berkompetensi tinggi. Jadi dengan kami sudah berupaya sedemikian rupa dengan mekanisme yang adil dan transparan yang kita harapkan ke depannya ASN yang terjaring itu orang-orang yang benar-benar memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan birokrasi kita. Ridwan TV 9, Mataram